Baik, bergabung bersama kami ada Kombes Pol Ignatius, Beni Adi Prabowo, Kabit Humas, Polda, Papua. Pak Beni, selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Beni, boleh diinformasikan kepada kami, usai penembakan seseorang yang berprofesi sebagai ojek, kemudian ada bentrok TNI Polisi dengan satu anggota KKB yang tewas, bagaimana kondisi masyarakat saat ini khususnya di Kabupaten Puncak, Papua Tengah? Ya, situasi terakhir, laporan yang kami dapatkan di distrik Pilaga, Kabupaten Puncak, situasi masih terkendali oleh aparat gabungan dari TNI Poli, bahwa Pores Puncak menjamin situasi keamanan di wilayah kota Pilaga. Demikian. Baik, kemudian bagaimana perkembangan penyidikan terhadap peristiwa penembakan kepada tukang ojek yang kemudian juga akhirnya ada bentrok TNI Polisi dengan dua orang anggota KKB yang kemudian ada satu anggota KKB tewas, sampai saat ini seperti apa? Ya, hingga saat ini penyidikan masih tetap dilakukan untuk upaya pencarian terhadap pelaku penyerangan terhadap tukang ojek tersebut atas nama Irwan 25 tahun yang sudah dikirim kembali ke kampung halamannya di Sulawesi Selatan. Masih tetap dilakukan oleh aparat TNI dan Poli Gabungan. Di sini kita upayakan untuk menciptakan situasi keamanan dulu di wilayah distrik Pilaga. Demikian. Baik, artinya anggota KKB yang kemarin tewas ketika bentrok dengan TNI Polisi ini adalah memang orang yang dicurigai menembak ojek tersebut, tukang ojek tersebut. Begitu, Pak Benny? Ya, keterkaitan antara salah satu anggota KKB tersebut, sementara masih dalam penyelidikan, Pak. Jadi, kita masih mengumpulkan informasi dan mencari atau menanyai saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi dari penyerangan tukang ojek tersebut. Apakah benar pelaku itu adalah, termasuk salah satunya adalah atas nama ITI demikian. Baik, ketika adu tembak terjadi antara pasukan TNI Polri dengan anggota KKB, ini sekitar berapa banyak, berapa orang? Kemudian ke arah mana anggota KKB tersebut melarikan diri sampai saat ini juga masih diburu oleh TNI Polri? Ya, jadi kita masih belum tahu jumlah pastinya dari kelompok kriminal bersenjata tersebut yang berada di wilayah Nilaga atau KKB Puncak Jaya ini. Namun, dari hasil pantauan dari TNI Polri memang kurang lebih ada 20 orang yang terlihat pada saat itu melalui alat drone. Dan supaya mereka lari setelah melakukan penyerah penggunaan tersebut, kedua orang tersebut itu lari. Nah, dua orang tersebut itu adalah penumpang objek yang dibawa oleh korban Irwan. Nah, setelah melakukan penyerangan dan mengakibatkan tewasnya korban objek tersebut, mereka lari masuk ke dalam hutan. Nah, respon daripada TNI Polri pada saat itu, setelah mendapatkan laporan, menuju ke TKP dan melakukan pengajaran ke arah mereka menghilang demikian. Baik, artinya penumpang, dua penumpang tersebut merupakan saksi ya. Bagaimana kemudian informasi atau pernyataan dari saksi mengenai lokasi dijemputnya mereka di lokasi tersebut? Apakah memang itu tempat yang cukup perawan, Pak Benny? Ya, bisa saya sampaikan, penumpang objek tersebut itu adalah pelaku dari pembunuhan tukang objek tersebut. Baik. Jadi penumpangnya adalah pelaku? Iya, benar sekali. Jadi selama penyerangan mereka lari masuk ke dalam hutan, memang itu di pinggir kota. Jadi di ujung asfal kejadiannya dan mereka langsung masuk ke dalam hutan, kemudian baru dilakukan pengejaran dan terjadi baku tembak dengan aparat gabungan TNI Polri. Baik. Artinya ini di pinggir kota tidak ramai dengan masyarakat, tidak banyak saksi yang melihat begitu, Pak Benny? Ya, ada saksi, tapi pada saat terjadinya penembakan tersebut, saksi kemudian lari menyelamatkan diri ke dalam rumah di sekitar. Nah, ini yang sedang kita kembangkan dari Polres untuk mencari saksi-saksi yang bisa menjelaskan atau yang melihat dan mendengar langsung peristiwa di tempat kejadian perkara. Nah, itu terjadi kemudian. Baik, paling tidak suasana di Kabupaten Puncak Papua Tengah sudah kondusif saat ini bisa dikendalikan dan kita tunggu bagaimana pengejaran polisi TNI Polri dan juga update perkembangan ini. Pak Ignatius Bendi Adi Prabowo, Kabupaten Humas Polda, Papua, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat malam. Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.